Forza Milan Kali ini saya akan membahas tentang preview dan hasil pertandingan dari Spezia melawan Milan Dimana Milan telah memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 21 Yang mencetak gol adalah Daniel Maldini Dan diimbangi oleh Spezia Terakhir Milan mencetak gol lagi melalui Brahim Dias Dimana pertandingan tersebut berjalan sangat baik Dan wasit pun yang memimpin itu pertama kali promosi ke seri A Mana Manga Nielo Yang dimana wasit tersebut bagus dalam memimpin pertandingan Spezia Milan Baiklah Di pertandingan Spezia Milan Di bab pertama Milan Seperti dikunci oleh pemain Spezia Dimana Apabila pemain Milan menguasai satu bola aja Dikawal oleh dua pemain Spezia Terus sampai menekan ke pertandingan Spezia Dan berada di bab pertama Milan telah menemukan solusi yang bagus Untuk menemukan celah diantara pemain Spezia tersebut Salah satunya adalah akselerasi dari Kalulu yang mencetak Memberikan asis dan mencetak gol bagi Daniel Maldini Sambutan gol tersebut langsung dimeriakan oleh Paolo Maldini Yang tak lain adalah ayah dari Daniel Maldini Di pertandingan tersebut Milan sempat menguasai sampai menit Dan Berapa menit untuk menguasai kembali Karena pemain Spezia melakukan parkir bus Parkir bus itu yang tak lain adalah Untuk mengantisipasi serangan dari Milan Yang terus memborbardir pertahanan Spezia Milan melalui Stefano Pioli Tidak habis pikir panjang memasukkan Braham Dias Ternyata hasil dari memasukkan Braham Dias mencetak gol Setelah menyetak gol Braham Dias ingin membuka jersey Tetapi Kaleberia ada di dekat Braham Dias langsung menolak Dan menurunkan kembali jersey tersebut Untuk fakta dan realita dari pertandingan Spezia Milan Generasi ketiga dari Maldini Yakni Daniel Maldini sendiri adalah generasi ketiga dari ketiga Maldini Yang pertama Cesar Maldini telah mencetak gol tahun 1954 Dan Paulo Maldini melakukannya pada 1985 Dan Maldini Dan Maldini berusia 19 tahun dilakukan kepada pada tanggal 25 September Demikian Tapi pertandingan ini adalah sebagai uji kualitas Untuk menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions Yang dimana Liga Champions ini Milan telah menemukan solusi untuk mengalahkan Atletico Madrid Lawan Spezia dan Venezia dijadikan patokan untuk Pioli Karena kemungkinan besar Atletico Madrid melakukan kontratek Serang balik Dari dua pertandingan tersebut Sudah diprediksi oleh Stefano Pioli Untuk memberikan celah dan melakukan gol kepada lawan Dan pertandingan di dua Liga Italia sebagai gambaran Dimana pasukan Pioli 50% sudah sama-sama kuat Baik di full tim maupun di cadangan Untuk Atletico sendiri Di kabar terbaru kalah dari Deportivo Alaves Di kandang Deportivo Alaves Dengan skor 1-0 Ini membuat Milan untuk bangkit dan mengalahkan ATM di Liga Champions Karena menang melawan Spezia ini Mengangkat moral bagi pemain muda Milan Untuk meraih kemenangan pertama di Liga Champions Untuk pertandingan Liga Champions sendiri Di San Siro Antara Milan dan Atletico Madrid Dipimin oleh wasit asal Turki Yakni Junet Cakir Yang dimana menurut pertandingan disini Junet Cakir ini Wasit terbaik yang pernah dimiliki di Liga Champions Selama 3 tahun ini Dimana tidak mempunyai kontroversi Dan jarang sekali menggunakan far Untuk kepentingan pertandingan tersebut Untuk prediksi antara Milan vs Atletico Madrid Ini akan berjalan nalot Contoh untuk Spezia Venezia Adalah pertandingan yang dimana Dua itu mempunyai Dua tim tersebut mempunyai Sistem defensif Atau parkir bus yang sangat baik Dimana Milan bisa menyelesaikan dan mencetak gol Dan meraih kemenangan kedua Di antara Spezia dan Venezia Untuk di babak pertama Piawoli Pertandingan ATM Piawoli hanya ingin Istilahnya mencoba Untuk menemukan solusi Untuk babak bekar 2 Tetapi Menurut Milanada Diati Pertandingan itu Akan berakhir Sama dengan Spezia 2-1 Yang dimenakan oleh Milan Dimana gol tersebut Milan mempunyai gol ulat Di injury time Dan Prediksinya 2-1 Untuk kemenangan Milan Menang dari Atletico Madrid Nanti Akan mengungkat moral lagi Bagi pemain muda Di Milan Akan next Akan menghadapi Atlanta Di Liga Italia Kembali kepada Telecom Madrid Telecom Madrid Punya tim Yang Separuhnya sudah menggerang mental Liga Champions Untuk juara Tetapi Milan sudah mempunyai Giroud Dan Ibrahimovic Untuk Menggembleng Anak muda tersebut Dan Pertandingan tersebut Akan berakhir dengan Suatu Keajaiban Dan Pastinya Akan Membuat pendukung Milanisting Mendukung langsung Design Zero Membuat Mereka bersorak Inilah DNA Liga Champions Oke Sampai disini Jangan lupa Subscribe Like dan share Untuk dukung channel ini Dan bagikan kepada Media sosial lainnya See you For next Video Untuk pertandingan Milan Versus Ata Lentah Forza Milan Terima kasih